selamat menikmati 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 pakai bau merah itu nggak usah ya sepatah tidak ya jadi kita tuh nanti pakai batang daun seledri dan cumi aja terus nanti dikasih perbumbuan cintanya seperti biasa ya kalau kalian yang sering nonton vlog aku pasti udah nggak heran lagi perbumbuan yang aku pakai itu nggak aneh-aneh ya cukup pakai bumbu cinta aja udah itu udah rasa paling nikmat dan paling enak banget oke ini ini minyaknya udah panas tuh ya udah belebek-belebek ya jangan lupa ya kita masukin batang daun seledrinya dulu ya karena cuminya tuh gampang banget matang jadi cuminya terakhir oke jangan lupa kita aduk-aduk pakai tangan jangan pakai kaki oke terus kita aduk-aduk terus ya sampai tangan kalian patah bercanda ya aku nggak mungkin dong ya nyuruh kalian aduk-aduk sampai tangan kalian patah tidak mungkin ya kan oke lanjut kita aduk-aduk sampai dia itu layu ya setelah aku tutup selama 10 jam lanjut aku buka ya tuh dia udah agak layu dan aromanya itu udah wangi ya wangi banget ya tuh jangan lupa ini dia kita masukin cumi yang udah aku cuci bersih dengan air suci ya langsung kita masukin aja semuanya jangan sampai terpisah satu pun oke lanjut kita aduk-aduk kita ratain ya cuminya dan batang daun seledrinya jangan lupa kita kasih air bersih ya seikhlasnya aja ya kita kalian kira-kira sendirilah ya terus jangan lupa kita aduk-aduk kembali tuh terus jangan lupa kita masukin bumbu cintanya tadi ya oke kita taburin aja terus kita lanjut lagi kita kasih perbumbuannya ya bumbu cinta oke udah masuk kita aduk-aduk kembali tuh kita aduk-aduk kita gosreng 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 ya terus kita tutup ya kita tutup selama 10 jam oke dan ini setelah aku tinggalin 10 menit ya aku pergi ke pasar kemanapun yang aku suka lanjut kita buka saja tuh aromanya itu enak banget banget sedap banget ya aroma dari siputnya sudah keluar tuh ini tuh udah mateng enggak usah lama-lama oke kita matiin aja kompornya tuh hmm terus suminya juga gendut-gendut gemoy-gemoy oke Tara ini dia menu masakan aku udah jadi ya tumis batang seletri dan cumi gemoy itu cara masaknya juga bener-bener simpel dan mudah banget ya nggak usah ribet-ribet langsung set set aja dia langsung mateng ya sahabat Aida gila sumpah itu enak banget dimakan pakai nasi hangat juga gila sumpah kalian dicamin pasti bakalan nambah lagi nambah lagi karena apa saking enaknya barangkali-kali barangkali kalian pengen coba silahkan kalian coba aja cus langsung di rumah kalian ya apalagi sekarang kan mesti banget tuh cumi ya selamat mencoba yaudah sahabat Aida ya karena aku juga udah lapar banget aku nggak tahan dengan aromanya yang super nikmat banget ini ya rasanya itu perut aku tuh udah lapar banget udah kriuk-kriuk banget yaudah aku mau makan dulu ya bersama majikan aku yang super aktif sama bersama majikan aku yang super aktif sampai aku ngomong aja pelepotan karena rasanya itu bener-bener enak banget see you the next video sampai jumpa di video berikutnya bye bye